Baris Krim Polri akan bekerjasama dengan KPK dalam penyidikan kasus dugaan suap dalam pemalsuan surat sengketa ahli waris yang menyeret perwira Polri AKBP Bambang Kayun. Tapi hingga kini pengembangan kasus masih berjalan. Kabar Raskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut pihaknya masih menunggu hasil penanganan KPK terhadap tersangka kasus suap Bambang Kayun. Terkait penanganan, polisi nantinya akan berkoordinasi dengan KPK setelah hasil pengembangan kasus sudah dikantongi pihak kepolisian. Nanti hasil penanganan dari KPK terhadap yang bersangkutan karena yang bersangkutan informasinya tidak berada di tempat dan dalam pencarian nanti dalam prosesnya pengembangan dari hasil proses penyidikan itulah yang nanti akan kita kerjasamakan dengan teman-teman di KPK. Jadi sampai sejauh ini belum ada sama sekali pembicaraan dan KPK? Sudah, sudah ada pembicaraan. Pembicaraannya seperti apa? Bikin aja, belum ada. Ya, nanti kita akan, hasil pengembangan dari itu nanti akan kita koordinasikan. Mana yang kita tangani, mana yang tangani oleh KPK.